Kita jujur aja ya kan, karena emang gue liat kita dengan mata kepala sendiri bahwa danau ini kayaknya liat-lihat di situ ya Kayaknya sih kurang bagus tau gue loh Jadi jangan tuh wilayah Bekasi kan kalau mau pengen habis ya orang Bekasi banyak pekerja Jadi sabtu-minggu tiap maunya relax ya kan Karena dia pagi-pagi olahraga kesini, jajan, kan banyak jajan disono-sono, banyak kan sih Tapi kalau gue liat dia sih kurang bersih Nah gue tanya, padahal ini sebenernya tempat ini bagus loh Trestegis dan di tempat-tempat pinggiran jalan raya ya Seharusnya ini lampu kan harus dihidup buat di penerangan lah Karena ini alamnya terbuka, buat tertutup, mungkin kalau tertutup bahaya Nah ini karena terbuka, mungkin ada baiknya Meri Kucing, weong, kerapu, mantap Danau Duta Harapan Kalian pasti tau ya Danau Duta Harapan adalah sebagai dinasti wisata air yang sudah sangat tesor di telinga warga Bekasi Utara nih guys Khususnya bagi mereka yang tinggal di seputar kelurahan Harapan Baru Pasti tau kalian yang ada tinggal di Harapan Baru Harapan ini lah namanya yang ada di Danau Duta Harapan Kalian boleh lihat sendiri dengan mata kepala sendiri bahwa di Danau Duta Harapan ini Kita sangat sungguh prihatin dan memang keadaannya seperti ini ya 10 tahun warga ini sangat diam Mereka semakin gerak dan prihatin melihat kawasan tak asli seperti dulu ya Ini memang kita harus prihatin ya Seharusnya sih Danau seperti ini sangat bagus ya Karena dilihat dari tempat yang akan mungkin kita singgah buat istirahat Ini sebenarnya sangat bagus guys Cuman pengelolanya mungkin kurang baik ya Oke dan disini gue akan memberikan sedikit statement pada gue tentang gue yang ada disini bersama sahabat gue Danau Youtuber juga ya yang dari Bekasi tempat dimana dia singgah gue akan berkolaborasi dan akan bercerita tentang apa yang ada di Danau Duta Harapan ini Dan sekaligus gue mau menanya pagi pengunjung satu persatu yang gue dapat aja Oke Ini gue bisa bicara dengan siapa nih Sabri ya Sabrina 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 ini kayaknya yang paling besar nih Satu kelas apa gimana nih Enggak Beda Oh beda Ini buat acara apa nih kalian berempat kesini Main Oh main aja Dari Danau apa ini namanya Danau Duta Harapan Danau Duta Harapan Duta Harapan Mau saya motivasi kesini mau tujuannya buat apa sih Mau main jogging 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 Ini kalau rame sampai jam berapa Bang Ian biasanya Kalau biasanya sih pagi Kalau ada malam juga ada sih Kebanyakan Ada malam juga Nah Kan soalnya disini gak ada penerangan lampunya yang gue liat tuh Bang Ian Iya Gak ada penerangan lampu jadi gimana tuh Salah diterangin Salah gunakan Oh salah gunakan juga ya Gitu ya Oh gitu ya Nah ini mas Sabrina Eh Sabrina yang bener kan Kelas berapa sekolah Kelas 6 Wih bener lagi SMP ya Ya jangan banyak-banyak pelajar Jangan main mulu Soalnya ini kan Ini Apa nih gue bingung Hah Disini kegiatannya sebenarnya apa aja sih Kalian di Biasanya Oh olahraga Motivasinya seperti gitu ya Kalau untuk Ari Ari-ari biasa rame gak kira-kira Lumayan Oh lumayan ya Ini gak jauh beda di tempat Tinggal Om Muda itu yang ada di Danau Sunter Danau Cincin Tau kan Danau Cincin kan Sabrina aku mau nanya nih Ada gak keinginan danau ini Sebenarnya ini danau ini baik gak Coba gak Gak apa-apa Baik ya Keadaannya menurutnya itu gimana Adem ya Adem nyaman gitu ya Untuk kebersihannya kira-kira gimana Kurang Nah ini kurang gak apa-apa Ini kan buat kebaikan kalian semua Mungkin ini kurang Nah bersih gitu kali ya Nah itu kan sayang tuh Desa Brina maaf ya Itu kan lihat tuh Itu kan dengan putih-putih itu sampah ya Kayaknya ya Ini mungkin harus kita Doakan supaya perbesiin aja Bebaikin Buat lebih indah lagi ya kan Mungkin ini Baru-baru dimulai kali ya Aku guys Tadi gue Kita udah ketemu Sama pengunjung Itu gaknya Ini gue mengundukasikan Bahwa hari ini Di tempat gue Cuman aku Di tempat Entennya gue Tadi gue main ke tempat lu Danau Luni ya Ini udah namanya Danau apa Bangian Kayaknya sih Orang Bekasi Bilangnya sih Duta Harapan Duta Harapan Duta Harapan Duta Harapan Ya tadi Ya kalau kita Dari komentar Anak-anak tadi ya Kita jujur aja ya kan Karena emang Boleh kita Dengan mata kepala sendiri Bahwa Danau ini Kayaknya Kayaknya sih Kurang bagus Jadinya tuh Wilayah Bekasi Kan kalau mau pengen Abis ya Orang Bekasi Banyaknya pekerja Jadi Sabtu Minggu Tiap Maunya Relax Ya kan Karena dia pagi-pagi Olahraga kesini Jajan Kan banyak jajan Di sana-sana Banyak kan sih Tapi kalau gue liatnya sih Kurang bersih Masyarakat Bekasi Kurang peduli gitu Kadang-kadang Apa Mancing Habis ke loko Buang Habis makan Kan buat kita sendiri Ya iya sih Sebenarnya manusianya sendiri Apa Emang alam faktor Apa Lingkungan ini Yang harus kita perbaiki Ya manusianya lah Manusianya Iya lah Kalau misalnya manusianya Biar Habis makan Padahal disidang tong sampah sih Tapi kadang-kadang kan Namanya manusia kan Ya gak tau lah Kan beda-beda orang sih Ada yang Naruh Ada yang sembarang Ya gitu lah Kalau kita pengen bagus Ya harusnya dibersihkin Kalau lebih bagus lagi Ih bersih banget Ini bagus lah Kalau jelas ya Mas Ya kan Karena ini beda dari tempat ya Iya Kita dono cincin Atau dono sunter Ya kan Dia Lagi juga ada Ada ininya kan Pemerintahnya menjaga gitu Kemudian ini buat Kedepannya kita lebih tau ya Iya lah Supaya Danau ini lebih baik ya Nah iya Ya maaf nih Bukan karena kita mengakimin Atau tempat ini Iya kan Untuk kebaikan Iya Untuk kebaikan masyarakat Bekasi juga kan Jangan kalah persia Jelas lah ya kan Buat kita juga ya kan Iya Aku tanya Bang Jan Ini kan di daerah Bekasi Tempatnya Bang Jan Karena gue di Priuk Kita kan saling kolok Ya kan Yaitu teman gue juga Sahabat gue youtuber Namanya Channelnya Ian Sopyan Selain disini Dimana lagi kan Kekir di Danau ini Ada nggak ya Kalau Orang Bekasi Kalau misalnya mau Wisata atau apa Rekreasi Ya kadang-kadang ke mall Dekat Sumarekon Kalau mau ke Iya Kalau mau ke Danau ya Duta Ada juga yang di Di Babelan juga ada Danau sih Nah ini PR nih Ntar kapan kita Kalau masuk Antara juga di Apa sih Perumahan yang baru Ini juga ada Banyak Tadi apa tuh Rekon ya Apa tuh Sumarekon Nah itu Sumarekon Kadang-kadang Untuk mall Belanja-belanja Di situ Apalagi Sabtu Minggu tuh Kadang-kadang Macet depan Soalnya kan Koda keluar semua tuh Orang mau belanja Mau refreshing Ke Sumarekon semua Nah tadi gue bilang Bang Jan Mohon aja Ini Namanya Mungkin hari weekend Ya kali ini Iya weekend Sabtu Minggu Iya Mungkin Kalau untuk hari biasa Luar Ente kan tau nih Kekisinya disini Gimana Gambaran Kalau luar biasa sih Gak begitu Ini sih Paling ke sore Juga sih Orang-orang pada Biasa lah Muter-muter doang Gak kakek seramai Sabtu Minggu Sabtu Minggu Iya Sama Hari ujian Ini masih Iya Apalagi sore Sore juga banyak Sore tuh Ini mungkin Belum pada keluar Banyak nih Pedagang-pedagang Baik yang makan Nah gue tanya Padahal ini Sebenernya Ini tempat ini Bagus Strategis Dan Di tempat Pinggiran jalan Raya ya Seharusnya ini Lampu kan harus Dibuat di Penerangan lah Lampu sih Lebih ramai lagi Karena ini Alamnya terbuka Bukan tertutup Kalau tertutup Bahaya Ini karena terbuka Mungkin Mungkin ada Baiknya Ada Lampunya Kepada kali Kepada kali banggaan Oh Lampu sih Sebenernya sih Bisa aja Tapi kan Kadang-kadang kan Kalau di Tempat taman Gini Udah Di Jalem Dan Nol kan Di Jalem Ya Dalam Rumah Karena Disalahgunakan Kalau Dinyalain Tapi kan Yang gue bilang Tapi juga Bahaya Juga Terbuka Tenggak 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 Emang Tempatnya Pas lah Plong Lihat Ini Setragite Gisa Dengan Jalan Ayah Ini Mungkin Untuk Kemungkinan Kriminal Kayaknya Jauh Enggak Kalau Siang Enggak Kalau Siang Emang Rame Tapi Kalau Misalnya Malam Dari Jam 8 Ke Atas Sudah Sepi Disini Lingkungannya Iya Gelap Soalnya Kan Ya Kalau Misalnya Kalau Memang Bagus Diterangin Sebenarnya Tapi Kan Orang Kan Begitu Oke Bagian Gue Terima kasih Kita Sudah Saling Berikan Informasi Anak Anak Sekolah Tadi Itu Memang Kita Jaga Harus Lebih Bagus Lagi Cantik Orang Pasti Kalau Besikan Akan Bekunjung Jika Banyak Oke Oke Kepada Kalian Yang Telah Nonton Aku Biasa Di Nonton Video Gue Ini Apa Ya Gue Ini Lagi Call Bang Iyan Copean Ya Setelah Pada Kalian Apabila Untuk Mampu Tentang Channel Bang Iyan Copean Ini Di Sini Tempat Ya Dan Gue Bisa Mendoakan Pada Kalian Semoga Diberikan Keberdekaan Dunia Akheran Panjang Umu Dan Sehat Lalu Dan Apabila Ada Kata-kata Yang Salah Yang Tidak Tepat Dalam Kata Ucapan Gue Ini Kali Lagi Gue Mau Maaf Karena Gue Juga Manusia Biasa Yang Penuh Salah Dan Kali Lagi Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh